Perhatikan, subuh 4.38, imsak 4.28. Saya mau tanya dulu sebentar, imsak berarti kan belum subuh ya? Belum, karena masih 4.28, berarti kalau imsak masih boleh makan gak? Sudah salah kan? Saya ulang, kalau subuh masih boleh makan? Tidak, kalau imsak? Salah lagi, ayo lihat sini, ini kerancuan yang paling luar biasa, perhatikan. Namanya dalam fikir itu al-akhto'asyai'ah, kesalahan yang sudah meluas, sehingga jadi kaprah, salah dan kaprah. Ibu dan bapak, imsak itu, imsak, itu nama lain dari puasa. Silahkan lihat dari kitab peki, manapun. Yang paling tebal sampai yang paling tipis, bahasanya begini. Assawm itu, dan siyam itu, sawm dan siyam artinya sama, puasa. Sawm terulang satu kali di Quran, di Quran surah Maryam 19 ayat 26. Quran surah 19 ayat 26. Sedangkan siyam terulang sembilan kali di Quran. Ini secara bahasa, sawm dan siyam, itu filokati secara bahasa, artinya sama, yaitu al-imsak menahan puasa. Jadi, imsak itu nama lain dari puasa, punya tiga nama. Bisa disebut siyam, bisa sawm, bisa imsak. Karena itu, kalau sudah imsak, itu artinya sudah puasa. Sudah puasa. Imsak itu artinya puasa. Jadi, kalau disebutkan imsak, artinya sudah tidak boleh makan. Tidak boleh minum. Di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya menempatkan istilah imsak, bukan pada tempatnya. Seharusnya, imsak itu, waktunya sama dengan adhan subuh. Ini awalnya. Tahan sebentar. Ayo, jujur. Siapa tadi yang imsak masih makan? Kalau tadi belum batal, karena belum adhan. Cuma sekarang, kita punya ilmu yang tempatkan tempat sesuai dengan keadaannya. Di imsak, kalau nanti bikin kalender lagi, imsaknya itu sama dengan subuh. Yang sebelum subuh, apa namanya? Itu tanbihun dalam bahasa Arab. Tanbih, peringatan. Atau zikrun. Boleh tanbihun atau zikrun. Yang lebih tepat, tanbih. Peringatan. Pengingat. Pengingat. Ada orang makan, sedang enak-enaknya, tidak tiba adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditumpahkan. Kaget. Luar biasa. Minum gak jadi. Supaya tidak kejadian lagi, diingatkan. Sejak zaman Nabi. Karena itu khusus Ramadan itu nanti. Yang adhan dua orang. Adhan pertamanya, itu Bilal. Bilal diminta adhan. Kalau Bilal sudah adhan, maka nanti, perhatikan. Abdullah bin Mas'ud akan diminta baca 50 ayat Quran. Kalau Abdullah bin Mas'ud sudah baca 50 ayat Quran, Bilal sudah adhan, orang-orang tahu, oh ini waktunya sebentar lagi akan fajar. Tanbihun, tanbihun, tanbihun. Peringatan, peringatan, peringatan. Percepat makannya sebentar lagi fajar tiba. Kalau selesai Abdullah bin Mas'ud baca ayat Quran, lalu kemudian Abdullah bin Afi ummi maktum adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imsakun, imsakun, imsak. Berhenti, berhenti, berhenti. Tahan. Sekarang waktunya puasa. Jelas sampai di sini. Saya tidak tahu entah dari mana nyampe ke kita jadi imsak sebelum subuh. Dan yang paling aneh, imsak itu kan sebetulnya jadwal imsakiyah ya. Imsak tadi apa artinya? Puasa. Jadi jadwal imsakiyah itu jadwal puasa. Yang paling aneh, atasnya jadwal imsakiyah, bawahnya jadwal sholat. Subuh jam sekian, duhur jam sekian, itu kan jadwal sholat, bukan jadwal puasa. Kalau jadwal puasa, sahur jam sekian. Sunnah nabinya ini. Kemudian puasa jam sekian, sunnah nabinya ini. Amalannya itu, itu jadwal imsakiyah. Jadi kalau yang ditulis di kalender-kalender umumnya, itu jadwal sholat, bukan jadwal imsak. Jelas sampai sini. selamat menikmati